Pemirsa lapangan pekerjaan masih menjadi persoalan yang belum juga tuntas di Indonesia. Jumlah usia produktif yang besar tak sebanding dengan peluang kerja yang ada. Banyak industri yang justru kulung tikar karena impas pelompahnya perekonomian dunia. Sumber daya manusia menjadi potensi besar yang dimiliki oleh Indonesia. Bonus demografi dengan angkatan muda yang banyak semestinya bisa dimanfaatkan untuk membangun bangsa. Sayangnya hingga kini modal tersebut justru menjadi persoalan yang tak kunjung tuntas. Salah satu penyebab minimnya lapangan pekerjaan. Kondisi tersebut ditambah dengan banyaknya industri di tanah air yang gulung tikar akibat lesunya ekonomi dunia. Keadaan yang dilematis ini perlu mendapat solusi. Diantaranya dengan membangkitkan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dengan begitu masyarakat awam pun mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru. Hal ini dungkap Ketua Mumpartai Perindo Haritan Dusudibio saat melantik 67 Dewan Pimpinan Cabang DPC dan 531 Dewan Pimpinan Ranting DPRT seprovinsi Kepulauan Riau di Hotel Pasifik Veles Batam selasa petang. Pengangguran ini kan masalah besar di Indonesia. Bukan karena ekonomi dunia saja, tapi karena memang kalau saya lihat struktur ekonomi kita memang lemah. Jadi perlu diolah lagi bagaimana bisa menciptakan lapangan kerja yang masif. Dua, bagaimana meningkatkan industri UMKM juga. Industri manufacturing penting, UMKM juga perlu dikembangkan. Di lokasi yang sama, dideklarasikan pula organisasi sayap Partai Perindo yang hadir untuk melayani masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau. Selesaian wujud nyata dengan dibangunnya klinik Perindo Medical Center di Pusat Perbelanjaan Keprimol Jalan Jenderal Sudirman, Batam. HT secara simbolis meresmikan dibukanya klinik yang diperuntukkan membantu masyarakat sekitar mendapat pelayanan medis ini. Di akhir kunjungan, jajaran pengurus pusat Partai Perindo bersilaturahmi di acara halal-bihalal dengan para pengusaha dan tokoh masyarakat di Kepulauan Riau. Dalam kesempatan ini disampaikan perjuangan partai yang ingin masyarakat Indonesia sejahtera. Dari Batam, Kepulauan Riau, tim Liputan MNC Media melaporkan.